Hai selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai tetap setia menyaksikan channel Kumbu Karno Hai Oke dalam video kali ini saya akan mempraktekkan atau ya mempraktekkan ya cara memasang transistor final Hai transistor final Hai pada head sync Hai seperti ini ya Hai eh ini seharusnya pakai 2U Hai tapi saya memakai yang flat yang tipis bukan 2U nih 1U Hai head syncnya 1U bukan 2U ya jadi bisa rapi seperti ini kalau enggak salah kemarin ada yang tanya Hai mas kalau masang e-cp2u transistor dipasang di PCA di head sync biasa bisa enggak nah ini untuk kali ini akan saya jawab dengan video ini ya hai oke Hai langsung saja nah disini tampak berserakan sekali ya Hai banyak sekali berserakan nah ini transistornya Hai ini yang saya yang akan saya pasang dan saya tunjukkan ini ya ini belum saya solder nanti akan jadinya seperti ini Hai dan jika kita pasang di PCC di head sync sorry nah bisa seperti ini nanti ya jadinya seperti yang ini tadi ya oke langsung aja Hai caranya seperti ini ya kita ambil transistor Hai kita masukkan Hai ntar nih yang nah disini 1943 Hai ambil transistor Toshiba lalu kita jangan lupa jangan sampai salah ya disini sudah ada tulisan Hai untuk tulisannya Hai 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 jangan sampai keliru ini juga 19.43 ya Nah langsung aja kita pasang seperti ini Dek saya kasih contoh yang ini ya Nah ini kakinya masih lurus ya kita masukkan lewat bawah ya ini nah di bawah sini seperti ini Hai ini kita ratakan dengan bagian atas Hai bolehlah muncul tapi kalau bisa rata Nah setelah rata seperti ini kita posisikan miring ya kita posisikan miring seperti ini Hai lanjut kita Hai tempelkan ini ke sini nah kita tempelkan ke PCB kita tarik ke PCB seperti ini Hai jadi dia menempel ya menempel di PCB Hai Oke ini tadi 5200 Nah yang ini yang sudah saya juga patah hai 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 yo 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 kayak begini Langsung saja kita sodir Seperti ini ya Oke setelah Tersodar semuanya Seperti ini Satu sisi dulu Nanti satu sisinya Boleh kita teko langsung seperti ini Boleh kita cetak seperti ini Caranya Kita ambil Obeng atau besi ya Kita taruh di pas tengahnya Sini Kita taruh di pas tengah Kaki ini Saya menggunakan ini Biar rapi ya Teguhannya Nah kita pekuk langsung seperti ini Mudah ya Seperti ini Lalu yang sebelah sini Sama ya Boleh yang kesulitan Di tengah boleh kita Setelah bengkongkan Langsung kita pakai tangan Seperti ini Sudah Nah jadinya akan seperti ini Untuk meratakan nanti kita bisa Sambil Dipaskan ya Jadi seperti ini Oke lalu untuk yang 5.000 Tipe 5.200 Tipe 5.000 Setelah ke 5.000 Tipe 5.000 Tipe 5.000 Tipe 5.000 H LISA Dan memang Seperti 5.000 Dan Constitution Tipe 5.000 Tipe 5.000 Tipe 6.000 darahnya seperti ini kita tekan di tengah-tengah seperti ini lalu kita bengkokkan hati-hati ya jangan sampai patah kalau patah emang seperti ini lagi kita taruh jempol kita di tengah kuku di tengah kaki transistor lalu kita angkat seperti ini dan selanjutnya sama jadi kita tidak perlu untuk memotong kaki transistor biarkan kaki transistor utuh lalu disoder seperti tadi lalu kita teguk seperti ini cukup mudah ya bagi yang pemula silahkan belajar tetap semangat terus semangat untuk belajar seperti ini jadinya untuk penyodaran yang transistor driver ini di depan kecil-kecil itu nanti menyusul ya setelah kita pasang di hedging seperti ini ini seperti ini jadinya kalau mungkin ada pertanyaan mas kenapa kok tidak dipepetkan di sisi sini atau sisi sini ini saya jawab lagi karena karena kalau kita pasang mica mica pelindung ini ini seperti ini ini sebelum kita lubangi ya sebelum kita lubangi kita bor kita paskan dulu seperti ini nah maaf sorry kita paskan dulu untuk kanan kirinya ya seperti ini kalau sudah pas kita kasih tanda bisa pakai fill point atau pensil atau pakai apalah biar ada tandanya ya kita kasih tanda seperti ini kita ambil satu saja tandanya dulu satu sisi kanan atau kiri setelah ada tanda seperti ini lalu kita pasangkan mica mica kita paskan dengan sini bisa kita luruskan sisi sini nah jika tanda tadi agak ke bawah atau ke atas bisa kita sesuaikan dulu ya sama micanya nah baru kita kasih tanda seperti ini nah oke sudah jadi ya seperti ini lalu untuk sisi yang belakang tadi kita paskan lagi nanti dalam prakteknya bisa dikembangkan sendiri ya cari yang paling mudah yang paling gampang yang bisa di kita pakai oke seperti ini kita kasih tanda oke setelah kita kasih tanda seperti ini ini ee beng dulu ya sebelum kita memasang kita beng dulu di headseeknya seperti ini ya setelah mutarnya enak kita lepas lagi lalu kita coba pasangkan disini jangan lupa untuk masang mica isolator ya ya selamat menikmati selamat menikmati terus tonton video saya dukung video saya untuk lebih maju terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat